It's our party, we can do what we want It's our party, we can say what we want It's our party, we can love what we want We can kiss what we want, we kiss what we want Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, kami dari Universitas Gunadharma, Fakultas Sastra Inggris Akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mengenali karakteristik pembaca melalui aspek sosiologis dan aspek psikografis pada media elektronik Saya, Uktipila, akan dibantu oleh kedua rekan saya, yang pertama, Fitri, lalu Riyar Pianti Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi begitu maju dan berkembang dalam bidang apapun Tidak terkecuali dalam bidang informasi Jadi, jika informasi awalnya hanya dapat diperoleh melalui media cetak, radio, ataupun televisi Sekarang kita dapat memperoleh informasi tersebut dalam bentuk yang lebih modern, yaitu berupa situs online Hampir kebanyakan media cetak, ataupun media informasi, yang awalnya hanya menyajikan berita-berita mereka melalui lembaran-lembaran kertas Ini telah memiliki inovasi baru, yaitu seiring berkembangnya teknologi Sebut saja kompas.com Media informasi ini ikut berpartisipasi dalam kemajuan teknologi Dalam menyajikan suatu berita, tentunya harus kita ketahui dahulu mengenai sasaran-sasaran Ataupun target pembaca yang nantinya akan merespon terkait berita tersebut Oleh sebab itu, perlunya diperhatikan beberapa aspek yang akan membantu penyaji dalam menyajikan Dalam penggunaan bahasa, menyajikan iklan, ataupun berita Aspek yang nantinya akan kita bahas di makalah kita ini, yaitu aspek sosiologis dan psikografis Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai kedua aspek tersebut, ada baiknya kita mengetahui sekilas sejarah mengenai media elektronik Yang akan dibaca di dalam media elektronik Mulai berkembang pada abad ke-20 Dengan melibatkan tiga komponen utama Yang pertama itu tabung hampa udara, yang kedua transistor, dan yang ketiga sirkuit terpadu Sejarah dan perkembangan elektronik media yang terjadi pada kurun waktu berikutnya Ditemukan dan dikublikasikan oleh para akhir Contohnya elektron Terjadi pada tahun 1883 oleh Thomas Alva Edison Yang berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain Yang melalui uang hampa udara Yang kedua ada telegraf, tanpa kabur Yang dirintis dan dikembangkan oleh Bugli Marconi pada tahun 1896 Dan mengembangkan komunikasi radio jauh-jauh Yang ketiga ada televisi yang dikeluarkan oleh Bell Laboratories pada tahun 1927 Yang masih berbentuk elektronekanikal Yang keempat ada transistor Transistor ini berfungsi seperti tabung hampa udara Tapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan Transistor ini ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories pada tahun 1927 Dan yang terakhir adalah circuit terintegrasi atau terkabung Yang diusulkan oleh Bugli WA pada tahun 1952 Yang merupakan seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris Circuit ini menjadi bahan produksi yang paling banyak digunakan oleh sejuruh penemuan Dan perusahaan dan desain perakannya berubah secara cepat Maka dari itu hal itu digunakan untuk menghadapi Dari sekilas sejarah tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya media elektronik Mulai berkembang ke tahap yang lebih modern seperti sekarang ini Sejak abad ke-20 Dari mulai elektron, telegraf, televisi, televisi, dan situs seperti yang sekarang ini Salah satu media online yang akan kita bahas Ataupun yang akan kita kaji dari kedua aspek tersebut Yalah kompas.com Seperti kita ketahui banyak media cetak yang berinovasi menjadi media online Tapi di kesempatan kali ini makalah kami hanya mengkaji satu media online Kompas.com Profil kompas.com Kompas.com berdirikan oleh PKO Jong Almarhum dan Jacob Utama pada tanggal 28 Juni 1965 Hari yang kompas merupakan salah satu surat kabar yang diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara Dan merupakan bagian dari usaha kompas Gramedia Kantor pusat kompas terletak di daerah Jakarta Tidak hanya itu Kompas juga memiliki semboyan amanat hati murani rakyat Dan kompas juga dikenal sebagai sumber informasi terpercaya, akurat, dan mendalam Dalam situs online kompas.com ini terdiri dari beberapa laman Dimana masing-masing laman tersebut Pemiliki berita ataupun informasi-informasi berbeda Tergantung dari minat pembaca seseorang Berikut beberapa laman yang akan dibahas lebih lanjut Dalam situs online kompas.com ini terdiri dari beberapa laman Berupa delit diranda yang berisi headline secara umum dari berbagai laman Yang kedua news Berisi berita dari nasional sampai internasional Yang ketiga ada laman ekonomi Berisi tentang kegiatan ekonomi seperti ekonomi makro, bisnis, keuangan, dan indeks Yang keempat ada laman bola Berisi tentang pertandingan sepak bola Indonesia, Inggris, Italia, sebagian Bukan hanya itu, di laman bola juga terdapat pertandingan-pertandingan dan jadwal sepak bola Yang kelima ada teknologi Laman ini berisi tentang teknologi seperti gadget, hardware, internet, bisnis, forum, dan indeks Yang keenam ada laman entertainment Laman ini berisi hiburan seperti movie, cinema, style, gossip, events, gallery, dan indeks Yang ketujuh terdapat laman otomotif Laman ini berisi seputar produk baru, modifikasi, tips, and tricks, teknologi, directory, gallery, auto, dan indeks Yang ketujuh ada laman tentang health Laman ini berisi tentang directory, news, dan future, obat, dan vitamin, lifestyle, psikologi, diet, konsultasi, dan indeks Yang kesembilan terdapat laman female Laman ini berisi tentang informasi ibu dan anak Etalase, cantik, gaya, karir, relationship, bugar, dan sehat Beranda, dapur, konsultasi, dan indeks Yang kesepuluh terdapat laman otomotif Laman ini berisi tentang kunian, arsitektur, figur, tips, gallery, 360, dan indeks Yang kesebelas terdapat laman travel Laman ini kita bisa mendapatkan informasi kutub travel Seperti travel story, travel tips, surat dari Prancis, hotel story, dan indeks Yang kedua belas terdapat laman foto Laman ini berisi informasi-informasi Galeri foto yang diambil dari berbagai headline Yang keempat belas terdapat laman video Laman ini berisi informasi berita-berita yang berupa video Yang keempat belas Laman ini berisi laman forum Yang mengenai topik pilihan, topik terbaru, dan topik terhangat Dan yang terakhir terdapat laman kompas siana Laman ini berisi aktifitas-aktifitas yang dapat dilakukan oleh para pengguna situs Aktifitas ini berupa kegiatan-kegiatan kreatifitas Ataupun hanya diberikan oleh anak-anak Jadi kompas.com tidak hanya berisi berita politik saja Ataupun berita-berita terkini terkait Terkait pemerintahan Tapi juga kita dapat memperoleh berita-berita lain Dari kelima belas laman tersebut Dapat kita lihat Ataupun dapat kita pastikan Bahwasannya Penyaji tidak hanya sembarang Menyajikan berita-berita tersebut Dari masing-masing laman Tapi tentunya ada tujuan dari setiap laman-laman tersebut Dan dalam makalah ini Kita akan fokus Dari sisi aspek sosiologis dan psikografis Kedua aspek tersebut Akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Nur Fitri Aspek sosiologis Aspek sosiologis menekankan si pembajet sebagai objeknya Lalu aspek ini mempelajari Menganalisis Menelahah keadaan sosial pembaca Yang mana akan memberikan feedback kepada media online tersebut Maka dari itu Kita dapat menyimpulkan Bahwa sasaran kompas.com adalah kalangan menengah ke atas Dan ini dapat dibuktikan dari bagian-bagian laman Yang ditampilkan oleh kompas.com Yang pertama contohnya seperti laman iklan Laman iklan menampilkan berita-berita yang mengenai seperti pameran mobil Merik-merik branded Dan merk-merik branded ini contohnya seperti produk Nike Yang kita ketahui produk Nike ini mempunyai harga jual yang sangat tinggi Dan dapat diperoleh hanya oleh kalangan menengah ke atas Dan yang kedua yaitu laman berita Di mana laman berita ini sering menampilkan berita-berita politik Dan berita politik ini Sering menggunakan bahasa-bahasa yang sangat intelektual Dan Karena bahasa intelektual ini Si pembaca harus mempunyai wawasan yang luas Lalu Yang ketiga yaitu laman info pariwisata Kompas.com menawarkan jasa-jasa pariwisata Contohnya penerbangan internasional Dan penerbangan tersebut kemungkinan besar hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas Lalu aspek kedua yaitu aspek psikografis Aspek psikografis ini intinya Menjadikan kompas.com sebagai kebutuhan Gaya hidup bagi pengguna dan pembacanya Lalu kita menarik kesimpulan Dari aspek psikografis ini Bahwa kompas.com memberikan berita-berita terkini Sehingga pembaca dari kompas.com tersebut Merasa update Atau tidak Ketinggalan informasi Kompas.com menyajikan informasi kesehatan Tidak hanya konsultasi kepada ahli-ahli kesehatan Dan secara langsung juga disediakan oleh kompas.com Berdasarkan maklal air banget khusus Dan maklal air banget kesehatan Bahwa media cetak yang berbeda Hanya dapat kita temui berupa radio, televisi, dan koran Sekarang kalau berkembang menjadi bentuk yang lebih modern Yaitu berupa media online Yang namanya kita sebut saja kompas.com Dalam kompas.com ini Terdiri dari beberapa alamat Yang masing-masing alamat memiliki Ataupun menyajikan berita dan informasi yang berbeda Dari masing-masing alamat tersebut Kita telah kita kaji Ataupun kita bahas Dari kedua aspek Yaitu aspek sosiologis dan psikografis Yang nantinya akan membantu Penyaji dan pembaca Baik Mungkin itu saja dari Pak 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 Mie Saya untuk melakukannya dengan saya Agul Erfianti dan Fitri Amir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih